Sekarang soal nomor 16. 3.600 detik sama dengan titik-titik jam sama dengan titik-titik menit. Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah Yang pertama kita isi jam dulu. 3.600 detik Sama dengan titik-titik jam. Jawabannya adalah 1 jam. Kemudian 3.600 detik Sama dengan titik-titik menit. Jawabannya adalah 60. Maka jawabannya adalah 1 jam 60 menit. Jadi nomor 16 untuk mengisi titik-titik yaitu 1 jam 60 menit. Pada soal ini ada pada huruf C. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 17. 1.1 per 2 jam yang lalu pukul 7.15. 1.1 per 4 jam yang akan datang pukul titik-titik-titik. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Kita Menambah. Karena kan ini 1.5 jam yang lalu. Untuk mencari sekarang jam berapa itu harus ditambah. 7.15 ditambah 1.30 5.1 tambah 3.4 ditambah 7.1 ditambah 8.45 Kemudian 1.1 per 4 jam yang akan datang. 8.45 ditambah 1.25 5 tambah 5.0 1.4 5.6 4.5.6 7.1 per 4 berarti 15 ya 15 ya 15 berarti 4.5.6 Tambah 9.9.9 titik 60 Karena ini 9.60 itu dianggap 1 jam Berarti 1 jamnya ditambahkan ke depan. Berarti 9 ditambah 1 sama dengan 10.00 Maka 1.1 per 4 jam yang akan datang adalah pukul 10.00 Pukul 10 ini ada pada huruf C Sekarang soal nomor 18 3 per 4 jam ditambah 1 per 2 menit ditambah 20 detik sama dengan titik-titik detik Yang pertama kita bahas yang jam dulu 3 per 4 dikali 3.600 Karena 1 jam 3.600 detik Jawabannya adalah 2.700 detik Kemudian Setengah menit berapa detik sama dengan 30 detik Kemudian kita bisa langsung menghitung 2.700 ditambah 30 detik ditambah 20 detik 0.3 tambah 2 5.7 nya turun Titik 2 nya turun Jangan lupa satuannya detik Maka nomor 18 jawabannya adalah 2.750 detik Ini ada pada huruf B Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!